Kita beranjaga peristiwa lain, saudara. Sejumlah rumah alami kerusakan akibat pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Kebun Kalapa, Desa Cilangkap, Lebak, Banten. Di antara rumah rusak, ada rumah yang hancur hingga tidak bisa ditempati kembali. Kerusakan kemungkinan akan bertambah karena pergerakan tanah terus terjadi. Peristiwa ini selain merusak rumah, juga merusak jalan. Tiga rumah, yang merusaknya ringan dua rumah. Sekarang sementara warga kemana? Sekarang sementara warga diarikan ke tetangga, ke saudara. Terkait kondisi pasca gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, warga korban gempa memilih bertahan di pengungsian karena rumah mereka rusak akibat gempa. Sejumlah rumah warga di Salunangka, Kelurahan Rangas rusak berat pasca gempa. Tembok rumah ada yang ambruk hingga tidak bisa dihudi. Tercatat 83 rumah rusak ringan hingga rusak berat. Pempros Sulawesi Barat menugaskan tim reaksi cepat untuk mendata rumah warga yang rusak. Kita ingin datanya detail, biar jangan seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena persoalan data, ada yang rusak ringan, tipis, beti ini berarti tipis dengan rusak sedang, rusak berat. Apa yang dimaksud dengan rusak ringan, apa yang dimaksud dengan rusak apa, rusak sedang, apa yang rusak berat. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Jadi dengan demikian, baru kita akan menyampaikan data-data itu kepada teman-teman di BNPB.